Intro Bikin heboh back Thailand, Jonathan Kemde buang medali ke arah penonton usai kalah dari Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, tolong ringankan jari anda dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Back Thailand, Jonathan Kemde menjadi pesakitan dalam laga finalasi game 2023 yang mempertemukan timnas Indonesia versus Thailand pada selasa 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Jonathan Kemde yang bermain sebagai starter mendapat kartu merah di babak perpanjangan waktu atau ketika Thailand tertinggal 2-3 dari timnas Indonesia. Kehilangan Jonathan Kemde membuat Thailand kesulitan mengimbangi permainan timnas Indonesia. Singkatnya, Thailand pun tumbang 2-5 dari timnas Indonesia. Jonathan Kemde pun terlihat lesu kelar pertandingan. Namun, aksi unik dilakukan back 21 tahun ini kelar sesi penyerahan medali perak SEA Games 2023. Pertama, Jonathan Kemde mengambil maskot atau boneka SEA Games 2023 dengan sendiri. Biasanya, boneka diberikan salah satu orang kepada para pemain maupun staff yang mendapatkan medali. Yang kedua, setelah mendapatkan medali perak SEA Games 2023, Jonathan Kemde tidak menyimpan medali tersebut. Ia memilih melempar medali perak dan juga maskot SEA Games 2023 ke arah penonton. Tindakan ini tentu tidak menghargai panitiasi SEA Games 2023 di Kampoja, mengingat biasanya seorang pemain menyimpan medali yang didapat di rumahnya. Aksi yang dilakukan Jonathan Kemde pun membuat banyak respon negatif dari warganet yang kesal karena tadi anggap menghargai panitiasi SEA Games 2023. Di sisi lain, Jonathan Kemde menyebut timnas Indonesia U22 tidak suportif terkait insiden gol kedua Ramadan Sananta pada final cabang sepakulasi game 2023. Kontroversi terjadi saat Indonesia mencetak gol kedua pada injuri tembabak pertama. Pihak Thailand menganggap gol tersebut seharusnya tidak disahkan wasit karena situasi fair play. Kemde kemudian menyalahkan wasit dan menyebut timnas Indonesia tidak suportif dengan tetap mengejar bola dan mencetak gol lewat Sananta. Ini adalah partai final, kedua tim sangat serius, wasit seharusnya mengontrol pertandingan lebih baik lagi, terutama ketika kami kebobolan gol kedua. Itu seharusnya drop head ball, tapi sepertinya semangat suportifitas tim Indonesia tidak terlalu bagus, membuat kami kebobolan gol yang seharusnya tidak terjadi. Saya minta maaf atas keributan yang terjadi dan menyesal Thailand tidak bisa membawa medali emas di game 2023 kembali, ujar Jonathan Kemde. Dalam low of the game FIFA disebutkan, dalam situasi drop ball, sebuah gol dinyatakan sah jika mengenai minimal dua pemain sejak wasit menaruh bola. Artinya, wasit melakukan keputusan yang tepat dengan mengesahkan gol Sananta. Laga yang panas membuat wasit mengeluarkan total 16 kartu kuning dan merah. Kemde termasuk salah satu pemain Thailand yang mendapat kartu merah di laga final tersebut. Satu hal yang pasti laga semalam takkan pernah dilupakan Jonathan Kemde. Pertama, ia harus rela melihat Thailand kalah telak dari timnas Indonesia plus terkena kartu merah. Kedua, laga semalam merupakan pertandingan pamuka Jonathan Kemde bersama timnas Thailand. Beberapa jam sebelum laga final sepak bolasi game 2023, Ia mengumumkan pertandingan final kontra timnas Indonesia sebagai pertandingan terakhirnya bersama timnas Thailand. Menarik menanti respon Jonathan Kemde ke depan, apakah ia bakal merevisi ucapannya dalam waktu dekat dengan membatalkan rencana pensiun dari timnas Thailand atau tidak? Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.